Kami akan mengajak tribuners melihat pabrik Indarung 1 yang sudah tidak aktif dan menjadi lokasi kegiatan Alek Negeri Lubukilangan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan Alek Negeri Lubukilangan ini sudah ramai dihadiri oleh peserta sejak pagi hari. Kegiatan ini dilaksanakan tepatnya di Komplek Pabrik Indarung 1, Indarung Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya akan disesatkan langsung oleh wartawan Tribun Padang Rezi Aswar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rezi. Ini ada kegiatan Alek Negeri Lubukilangan di mana dihadiri atau peserta dari kegiatan ini yaitu dari masyarakat yang ada di Kecamatan Lubukilangan sendiri di mana dilaksanakan di Komplek Pabrik Indarung 1, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Di mana sejak pagi hari para peserta dan masyarakat sekitar sudah berdatangan ke Komplek Pabrik Indarung 1 yang sudah tidak aktif lagi di mana dihadiri oleh 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Lubukilangan di antara lain dari Kelurahan Batu Gadang, Kelurahan Henggarung, Kelurahan Padang Besi, Kelurahan Baringin, Kelurahan Perhantang, Kelurahan Menderbuat, dan Kelurahan Kota Lalang. Dalam kegiatan ini pada pagi hari panitia dan para peserta melaksanakan kegiatan membeli seekor kerbau. Selanjutnya para bundok kandung yang ada di Kecamatan Lubukilangan langsung memasak daging kerbau ini di lokasi pabrik Indarung sudah tidak aktif ini di mana pabrik ini, kawasan ini adalah menjadi kawasan cagar budaya pada tanggal 21 Februari 2023 yang lalu. Dan saat ini sedang memperjuangkan di mana kawasan pabrik Indarung 1 ini menjadi warisan budaya benda versi UNESCO. Sedangkan kegiatan alih negari saat ini merupakan rasa syukur masyarakat di mana pabrik Indarung 1 menjadi cagar budaya. Jadi setelah memotong seekor kerbau langsung dimasak untuk dijadikan rendam di mana rendam ini akan dimakan secara bersamaan yang dinamakan dengan kegiatan makan bajamba. Jadi selain makanan rendam, para bundok kandung juga memasak makanan khas dari Sumatera Barat yaitu lemang. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai macam masyarakat dari elemen masyarakat, berbagai elemen masyarakat yang ada di Kota Padang ya, khususnya di Grupuk Gilangan. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan makan bajamba dan diskusi terkait apa selanjutnya akan dibangun atau seperti apa kelanjutan dari pabrik Indarung ini ke depannya. Ya baik, terima kasih rekaan rezi atas laporan Anda dan tribuner suartawan kami juga telah menghimpin wawancara dengan ketua pelaksana alih negari berikut tayangannya untuk Anda. Kegiatan ini adalah merupakan dari rangka menuju Indarung Heritage diakui oleh dunia sebagai melalui UNESCO. Jadi salah satu langkah untuk menjadikan Indarung Heritage ini sebagai yang diakui oleh dunia adalah harus adanya salah satu fakta integritas dari semua stakeholder yang ada di Lubuk Gilangan ini. Baik itu Minik Mama, Hadid Pandai, kaum ulama, dan terutama pemuda-pemudanya yang juga didukung oleh bundok kandungnya. Jadi fakta integritas ini akan dibawa, akan diajukan ke tiga menteri. Baik itu Menteri Kebudayaan, Menteri PUPR, Menteri BUMN. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!